Hai selamat datang di channel munawir asal sambutan kepala lembaga layanan pergeruan tinggi wilayah 16 Goh Suluteng yang terhormat Bapak Munawir sejali rajak SIP ma terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu yang saya hormati tentu saja Mari kita sama-sama mengawali acara ini sambutan ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita banyak nikmat hari ini nikmat kesempatan nikmat kesehatan sehingga sama-sama kita bisa menghadiri acara yang luar biasa acara yang bersejarah yaitu wisuda ya sedang senat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda sarjana terapan dan sarjana di Universitas NU Gorontalo saya tadi sampaikan ke Pak Rektor bahwa hari ini harusnya saya ada di Manado Pak sejak bulan April saya sudah dijadwalkan menghadiri wisudanya Universitas pembangunan Indonesia mereka sudah minta jadwal dari lama dan sudah saya jadwalkan namun kemudian ada info Bu Ica datang ke kantor pekan lalu dan tentu saja saya lebih memilih ke sini Pak karena nggak mau menghilangkan apa kehilangan momen bersejarah menyaksikan 99 orang di wisuda sebagai lulusan perdana dari Unugo jadi saya marisator hormat dan berbahagia Pak Rektor bisa hadir di kesempatan ini untuk berbagi kebahagiaan dengan semua hadirin termasuk khususnya para wisudawan dan orang tua Bapak Ibu yang saya hormati 22 Februari yang lalu kurang lebih tiga bulan yang lalu di Hotel Merkir Simatupang saya melakukan atau menghadiri undangan koordinasi dengan Panitia Uji kompetensi mahasiswa kesehatan nasional waktu itu Pak Mas Furi sebagai ketua Panitia hukum nasional bertanya retoris kepada saya Pak Rektor Pak Kalem tahu nggak di wilayah Bapak perguruan tinggi apa kampus apa yang kelulusan hukumnya paling tinggi karena saya nggak tahu saya nebak aja Pak Rektor saya bilang pasti unklab manado karena mereka perguruan tinggi terbaik di wilayah kami Pak Mas Furi bilang Bapak keliru unklab ada di urutan ketiga dengan presentasi kelulusan 97% karena ada tiga mahasiswanya nggak lolos UMG Universitas Negeri Gorontalo ada di peringkat kedua dengan kelulusan 99% karena ada satu mahasiswanya alumni yang nggak lulus hukum tahu nggak Pak yang pertama siapa yang pertama dengan tingkat kelulusan 100% adalah Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo untuk program studi D4 terapi gigi terima kasih D4 terapi gigi Unugo saya waktu itu bangga poh ternyata Unugo bisa bersaing dalam hal ini baru kita lihat dari dari sudut pandang uji kompetensi kesehatan dari sini kita bisa mengambil kesimpulan sederhana Bapak Ibu bahwa lulusan Unugo itu sudah memiliki kompetensi sudah siap untuk masuk ke dunia kerja buktinya untuk hukum saja paling tinggi 100% kelulusan ada dari Prodi D4 terapi gigi Unugo jadi saya ucapkan selamat dan sukses kepada para wisudawan semoga hari ini yang diwisuda yang sudah bekerja dengan gelar baru ini kalian bisa mendapatkan posisi yang lebih baik lagi karir yang lebih baik lagi dan bagi yang fresh graduate yang belum bekerja mudah-mudahan setelah lulus dari Unugo ini kalian bisa mendapatkan pekerjaan dalam waktu yang tidak lama dengan penghasilan yang layak kenapa parameter ini penting Bapak Ibu kenapa setiap wisuda saya sering mendorong para alumni untuk segera mencari pekerjaan yang layak dalam waktu yang tidak begitu lama karena saat ini salah satu indikator untuk melihat kinerja perguruan tinggi itu baik atau tidak dilihat dari kualitas lulusan yang diukur melalui seberapa cepat dia mendapatkan pekerjaan berapa penghasilannya kita memberikan standar dari kementerian itu 1,2 kali dari UMR atau UMP jadi Pak Rektor 99 orang yang hari ini diwisuda itu tahun depan harus tetap dilacak pergerakannya melalui treasure study kita harus mendata berapa alumni kita yang bekerja sebagai karyawan menjadi pegawai baik di pemerintah di swasta di BUMN kita harus mendata berapa alumni kita yang melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi kejenjang S2 bahkan kita harus mendata berapa yang kemudian memilih untuk menjadi profesional menjadi freelance menjadi membuka lapangan pekerjaan sendiri atau menjadi wirausaha dengan tadi penghasilan yang layak dan ini merupakan salah satu indikator yang penting bagi perguruan tinggi termasuk dalam mempersiapkan akreditasi karena salah satu komponen penilaian atau bobot tertinggi dalam akreditasi saat ini adalah kualitas lulusan atau kompetensi dari lulusan dan ini harus ya jadi sebagai bentuk kontribusi dari alumni kepada perguruan tinggi salah satunya dengan berkontribusi pada treasure study yang akan dilakukan tahun depan ini Pak harian tahun tua hari pekan depan ya Pak kita akan melakukan BIMTEK untuk operator treasure study kami berharap Pak Rektor bisa mengutus operator treasure study di UNUGO untuk ke Manado tanggal 9 Pak ya hari Selasa di kampus Ukitomohon supaya operator di UNUGO sudah siap tahun depan untuk melakukan treasure tracking kepada alumni kita masalah employability ini atau kebekerjaan ini Bapak Ibu sangat penting dan ini memang menjadi tantangan yang tidak mudah bagi kita karena tadi Pak asisten sampaikan setiap tahun 5.000 alumni perguruan tinggi di Gorontalo tapi tentu saya berharap teman-teman yang lulus ini tidak hanya bersaing di Gorontalo saja tapi bisa berpencar ya ke seluruh penjuru pelosok Indonesia atau bahkan ke seluruh dunia bersaing di tingkat global untuk kemudian bisa bersaing datanya Bapak Ibu saat ini setiap tahun itu di Indonesia itu kita menghasilkan atau meluluskan 1,8 juta sampai dengan 1,9 juta lulusan perguruan tinggi dan ini angka yang sangat besar dan mungkin tidak seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan yang diciptakan jadi memang butuh persaingan tidak mudah apalagi jumlah pengangguran sekarang Bapak Ibu data BPS terbaru jumlah pengangguran kita sudah turun memang dari 9 juta ke 8,4 juta orang tapi yang masih menjadi concern kita karena 830 ribu diantaranya atau hampir 10% diantaranya itu merupakan lulusan perguruan tinggi jadi gak jaminan juga kemudian kalau Bapak Ibu sudah punya ijazah perguruan tinggi kemudian bisa mendapatkan pekerjaan karena tadi yang disampaikan Pak Asisten betul bahwa yang dibutuhkan di dunia kerja sekarang bukan lagi ijazah karena ijazah itu hanya menggambarkan kalian pernah belajar apa tapi sekarang yang dibutuhkan dunia kerja, dunia industri, dunia usaha adalah kompetensi yang menggabungkan antara pengetahuan, keterampilan dan karakter jadi saran saya atau pesan saya kepada para lulusan jangan pernah berhenti untuk belajar untuk menyebabkan kapasitas kalian tadi kalian sudah berjanji saya tadi catat janjinya yang pertama kalian berjanji senantiasa menyebabkan ini senantiasa belajar belajar itu adalah proses mengakuisisi keterampilan, pengetahuan dan karakter yang baru untuk kalian gunakan sebagai modal untuk bersaing jadi pengetahuan yang kalian dapatkan di UNOGO selama 4 tahun itu tidak atau bisa dibilang belum cukup untuk bisa bersaing kalian butuh penguasaan keterampilan skill, khususnya soft skill ada riset dari Stanford dan Harvard Bapak Ibu bahwa ternyata soft skill itu berkontribusi 85% terhadap kesuksesan karir seseorang sementara hard skill itu hanya 15% jadi pesan saya kepada para alumni perkuat yang namanya soft skill khususnya yang terkait dengan personal skill bagaimana membangun kredisiplinan proaktif percaya diri, kedisiplinan kemudian yang kaitannya dengan interpersonal kemampuan berkomunikasi kemampuan bekerja dalam tim kemampuan leadership karena saat ini untuk bisa bersanjutnya kerja tidak hanya dibutuhkan ijazah atau pengetahuan tapi juga dibutuhkan keterampilan namun keterampilan dan pengetahuan tidak cukup kita butuhkan juga yang namanya karakter adab atau mungkin sering kita dengar dengan istilah akhlak ya perilaku tadi teman-teman juga berjanji untuk senantiasa memiliki budi pekerti luhur baik dalam pikiran perkataan dan perbuatan sesuai dengan prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah bahkan para ulama kita Bapak Ibu itu membutuhkan waktu lebih lama untuk mempelajari adab daripada ilmu jadi saya rasa gabungan dari ketiga hal ini pengetahuan keterampilan dan karakter itu merupakan kompetensi yang saat ini dibutuhkan oleh lulusan perguruan tinggi untuk bisa bersaing di dunia kerja Pak Rektor perguruan tinggi sendiri itu punya peran yang cukup besar untuk mempersiapkan dunia kerja untuk mempersiapkan kompetensi bisa melalui beberapa strategi bisa melalui beberapa strategi dan itu sudah kami berikan panduannya melalui kator penerja utama perkuatan misalnya mengundang praktisi ikut ketiga dari perkuatan tinggi adalah mengundang praktisi profesional dari luar untuk masuk ke kampus memberikan penguatan-penguatan praktikal kepada mahasiswa kita jadi tidak hanya mendapatkan teori sentuhan-sentuhan praktikal dari praktisi ini kemudian dosen-dosen juga dituntut untuk melakukan transformasi berubah di ikut ketujuh Bapak Ibu perguruan tinggi diminta untuk merubah proses pembelajaran menjadi partisipatif proses pembelajaran menjadi partisipatif dan kolam-kolam jadi tidak lagi evaluasi masiswa itu dilakukan secara cerama seperti ini tapi kita dorong untuk dilakukan menggunakan pendekatan kita dorong untuk dilakukan menggunakan pendekatan problem best learning atau diperlukan permasalahan-permasalahan mereka selesaikan permasalahan mereka selesaikan mengasah skill-skill mereka mulai dari skill collaboration, communication, critical thinking coordination dan semua soft skill yang kemudian dibutuhkan untuk bekerja karena ini yang saya bilang tadi lebih berpengaruh lebih menentukan bagi seorang lulusan perguruan tinggi untuk kemudian bisa bersaing di dunia kerja dan yang terakhir Pak Rektor ikut kedua yaitu menjalankan kebijakan MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka dimana mahasiswa memiliki hak 60 SKS atau 3 semester untuk beraktifitas di luar prodinya supaya mereka bisa memahami menguasai life skill yang memang dibutuhkan jadi tidak hanya pengetahuan tadi tapi melalui MBKM kita berharap mahasiswa atau alumni kita kemudian punya pengalaman punya karakter punya keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing dan pada saat rakor PTNU di Medan bulan lalu Pak Rektor pasti ingat Pak Nizam menyampaikan bahwa dari hasil survei lulusan perguruan tinggi yang pernah ikut program MBKM itu tingkat keterimaannya di dunia kerja jauh lebih cepat dibandingkan yang tidak ikut MBKM dan penghasilannya jauh lebih tinggi daripada yang tidak pernah ikut MBKM saya yakin Pak Rektor ingat karena Pak Rektor menjadi moderatornya Pak Nizam waktu kita rakor PTNU di Medan Pak Rektor sebagai PT yang baru baru berusia 5 tahun tentu saja UNU Gorontalo harus banyak berbenah harus memacu diri untuk bisa bersaing dan kami di LL Dikti kami siap untuk memberikan pelayanan terbaik dalam rangka membantu UNU-GO bertransformasi menjadi perguruan tinggi yang unggul tugas kami memang diamanatkan oleh undang-undang di undang-undang nomor 12 tahun 2012 pasal 57 LLDT tugasnya membantu pemerintah sebagai fasilitator di wilayah dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaran pendidikan tinggi jadi kami gak akan diam saja Pak Rektor kemudian melihat UNU gitu-gitu aja kami tentu saja akan mendorong UNU kalau perlu narik UNU supaya kemudian UNU bisa sejajar atau bahkan lebih tinggi dari perguruan tinggi yang lain yang sudah lama eksis di Gorontalo yang jelas terima kasih saya ucapkan kepada PBNU LPTNU yang dalam hal ini sebagai penyelenggara UNU-GO karena perguruan tinggi swasta ini Bapak Ibu punya peran yang sangat besar dalam membantu pemerintah memberikan akses kepada masyarakat untuk pendidikan tinggi di Gorontalo ini hanya ada satu PTN Pak di bawah kami di bawah Kemdikbud itu hanya ada UNG sementara kita di target secara nasional itu 34% APK kita sekarang udah lewat Pak 39% sekarang tapi kalau kita lihat kemampuan PTN itu kita hanya bisa 12% jadi selebihnya itu disumbang oleh perguruan tinggi swasta jadi terima kasih Pak Rektor LPTNU dan PBNU yang telah membantu pemerintah dalam hal ini memberikan akses pendidikan tinggi yang bermutu kepada masyarakat terima kasih juga kepada Pemprov Pak Asisten atas dukungannya selama ini LLDKT sudah ada di Gorontalo kurang lebih hampir 2 tahun setengah dan tentu saja selama ini kami mendapatkan banyak bantuan dari Pemprov khususnya bantuan Sarpras sampai hari ini kami masih berkantor di ex kantor gubernur Gorontalo dan insya Allah hari ini dan besok kami dalam proses pindah kantor Bapak Ibu ke Hwangoboto di Dungingi akan menempati ex balai pelestarian cegar budaya milik Ditjen kebudayaan masih satu kementerian dengan LLDKT saya rasa demikian Bapak Ibu sambutan dari kami sekali lagi selamat kepada para wisudawa dan wisudawati semoga jangan pernah berhenti belajar dan wisudawa ini bukan akhir dari segalanya tapi baru merupakan awal dari perjalanan kalian ke depan saya rasa cukup Pak Rektor terima kasih atas perhatian Bapak Ibu lebih kurangnya mohon dimaafkan wa billahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih